Hai kelihatan sobat ya dia nih trouble nya nih yang dibilang AC sentral tadi itu beku alias nggak dingin jadi ya van enggak jalan motor van enggak jalan karena kan semotor van nya dikerak oleh van beli nih oleh blower dia jadi sistemnya kayak pakai van belah pakai Asia muter dia ini makanya si AC sentralnya beku ternyata ini trouble ya ya udah mulai retak tuh bunyinya berisik udah tetap dengan layak kita mau ganti yang baru ya sobat ya oke deh rekan-rekan ini van boleh tipe A39 AC sentral daikin 8pk Oke selamat pagi pagi teman-teman salam sehat semoga kalian dimanapun sehat selalu ya kembali lagi di channel YouTube Benny Alpasaribu TNI Oke selamat pagi salam dari saya Benny Pasaribu saya sendiri kali ini saya mau berbagi video tentang AC Oke ini AC nya AC gede ac central 8vk dimana disini langsung saja saya berbagi video di video trouble AC beku atau dibilang salah maksudnya emm fendol ya fendolnya putus ya trouble fendolnya putus udah tetap jadi kita gantikan oke ya teman-temannya langsung aja yang ada di sini aja ya nah ya di simak ya trouble Fendol putus aja sentral oke ya Sobat ya karena medan yang susah saya sulit posisinya di atas sempit sangat sempit sekali eh teman ya langsung aja ya ada deskripsi atnya tembel A39 ya terpasang aja langsungnya dia yang pertama-tama sini hijau sampai kebalik ya teman-temannya kelihatannya jangan nih ya sampai kebalik tapi enggak kebalik sih maksudnya posisinya jangan ini yang di luar ya ini ini dalam pertama kita masukkan ke ini nih ya ke ini geringnya nih asnya Nia as yang gedenya ya kalau udah merasa sudah pas pakai tangan dari ukur posisi kita gini aja ya ini udah pas kita tarik ya kita tarik begini kalau enggak kita model gini hai 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 termasuk ya mohon-mohonnya iya jadi Hai simpel ya manual pakai tangan bisa ya jadi ini karena ini karena menggerakkan lowernya ya di AC sentralnya di Indoornya ini Hai jadi ini ini menggerakkan jadi makanya beku tipanya jadi beku karena si indornya Hai apa si ACnya nggak nyala seman sipannya aja yang jalan kompresornya nggak jalan iya ini mungkin jadi ganti ini terkita coba tes nyala Oke gimana hasilnya coba ya Oke kita coba nyalain ya oke ya teman-teman bisa lihat sendiri ya Guys ya mobile ya tekan-teman berputar dengan suaranya udah alis lah kalau tadi kasar pepukil pepuk части kayak Intel mau putus tengah putus cember ini bisa mengikuti cara ganti fanball dengan travel AC beku bagi pemula yang mau belajar khususnya teknisi ya kalau nggak bisa mengikuti saya juga masih pemula kayak gimana ya ya sobatnya semoga kali ini trouble AC sentral fanball nya putus sudah sudah selesai dan berakhir udah bisa ya udah bisa dipakai ruangannya kita tutup bodynya tutup body sentralnya tutup ini temblenya covernya gimana Pak Entra Oke ya ya siap-siap hai 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 tutup kampurnya kita tutup body casing oke ya teman-teman bisa lihat sendiri ya setelah sudah dipasang dengan pembel yang baru nah dia ngalah ya berputar dengan suaranya udah halus lah kalau tadi kasar kayak pembel mau putus ternyata emang udah putus ya teman-teman ya bisa lihat sendiri ya isi dalam hasil sentral ya dalamannya tuh ya yang ngeblok tuh disitu tuh gak ada tuh dari luar belakang evaporator bagian belakangnya masih ada eh sepatunya tinggal blok satu yang depan udah nah ini kita detek nah oke ya sobat ya semoga bisa mengikuti cara ganti tembel dengan travel AC beku oke bagi bagi pemula ya mau belajar khususnya teknisi ya semoga bisa mengikuti saya juga masih pemula oke sobat ya nanti kita lihat yang tadi saya belum kasih tau ya pembelnya tuh kayak gimana ya tipenya kayak gimana retaknya kayak gimana ya oke sobat ya semoga nah kali ini trouble AC sentral pembelnya putus sudah selesai dan berakhir udah bisa ya udah bisa dipakai ruangannya terima kasih jangan lupa like komen subscribe dan share ya di channel channel selamat pagi salam sehat dari saya sampai jumpa di video berikutnya salam sejahtera selamat pagi wassalamualaikum wassalam oke ya sobat ya oke terima kasih oke kawan selamat pagi